Intro Halo apa kabar pemirsa kita berjumpa lagi dalam aspirasi membangun negeri Kita akan membahas topik secara mendalam, detail dan mengupas secara tuntas terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada Inilah aspirasi episode penataan kawasan parlemen Kita akan membahas dengan anggota DPR RI Bersama saya Hilman Hidayat Memang kita tahu wacana tentang pembangunan atau penataan kawasan parlemen ini menimbulkan beberapa polemik Ada yang setuju, ada yang tidak setuju Masyarakat ada yang menyambut positif, masyarakat ada yang menyambut negatif Ini terkait dengan pembangunan gedung baru DPR RI atau lebih dikenal dengan penataan kawasan parlemen Kita akan mengupas secara tuntas dengan ketua badan urusan rumah tangga DPR RI Bapak Anton Sihombing dari fraksi Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Sumatera Utara 3 Apa kabar Bapak? Baik, baik Sehat ya Pak ya? Kondisi saat ini walaupun terjadi beberapa masalah kali ini Ada demo di depan dan di ruang rapat paripuna juga banyak interupsi Masalah itu hal yang biasa untuk anggota DPR Dan demo itu adalah menjadi hak diatur konstitusi menjadi hak dari setiap warga negara Dengan kondisi demo begini kan macet total sekarang di jalan Gatuk Subroto Makanya kita akan bangun alun-alun demokrasi Ya nanti alun-alun demokrasi itu akan mampu menampung seluruh yang demo Bahkan sampai 20 orang Dan kendaraannya juga akan ditaruh di dalam, di bawah Dan diberikan fasilitasi, WC, kamar mandi, dan lain sebagainya Sehingga pendemo itu juga dihormati Dan memberikan pendapat mereka ke DPR itu adalah hal yang biasa Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat alun-alun demokrasi itu sudah terbangun Kalau sekarang kan sudah sampai ke dekat cawang saya Sudah macet total itu akan mengganggu Itu kira-kira Ya memang nanti salah satu penataan kawasan parlemen Ada alun-alun demokrasi Tapi sebelum nanti kita membicarakan alun-alun demokrasi Sebenarnya secara umum penataan kawasan parlemen ini seperti apa sih Pak? Detailnya Pak yang diinginkan Pak anggota DPR Gedongnya akan dibangun gedong yang baru Yang sesuai dan wajar Demikian juga pengamanannya Demikian juga nanti ada museum Demikian juga penataan Sekarang kan DPR ini mana ada kantor DPR di dunia ini Yang bisa sedemokrasi ini Seperti sekarang ada basar Orang bisa masuk banyak Kalau saya masuk ke gedung PPK aja Untuk ke kamar tertentu aja bisa masuk Dengan pakai card assessment Nah ini juga akan kita bikin disini Security card atau card assessment Demikian juga pengamanan Kalau pengamanan yang sekarang Lihatin aja kondisinya Apa yang bisa diamankan Apa yang bisa diamankan Bom aja bisa kita bawa Ke lantai 23 Tapi kita syukuri Tidak terjadi sesuatu Tetapi selaku ini kantor DPR Kantor pejabat negara Kalau dulu kan istilah Pejabat tinggi negara Sekarang pejabat negara Harus kita tata Dan gedungnya juga harus kita tata Dulu gedung Nusantara 1 ini dibangun Untuk kapasitas 400 orang anggota DPR Sekarang anggota DPR udah 560 orang Tahun 2019 575 orang Dengan staffnya tenaga halinya 7 orang Satu hari bisa 8 orang di kamar Bahkan terkadang ada tamu Bisa menjadi 15 orang Kalau seperti saya Kalau datang tamu saya Anggota saya, staff saya Saya suruh keluar dulu Biar muat tamu saya Sekarang pemerintah wajar gak melihat ini Pemerintah wajib memberikan Fasilitas yang layak Bagi pejabat negara Itulah anggota DPR RI Seperti yang kita lihat sekarang Kita sudah pernah membandingkan Ke badan pemeriksa keuangan Bagaimana ruangan mereka Kita tidak minta sebesar ruangan mereka Atau setara dengan ruangan mereka Bagaimana di mahkamah konstitusi Jadi Pak Mahput itu Kamarnya duduk itu 250 meter Dengan Tapi banyak yang menyoroti bahwa Ruangan anggota DPR ini sudah nyaman Anggota DPR nyaman Duduknya nyaman Ini adalah kebutuhan utama kita Saya katakan luasnya itu 28 meter Bagaimana 28 meter Dihuni Setiap hari Oleh 87 orang Apakah itu wajar Ada peraturan presiden Nomor 73 Tahun 2011 Untuk seorang menteri Ruang kerjanya itu 247 meter Kalau gak salah Untuk seorang wakil menteri Eselon 1A Ruangannya itu 117 meter Anggota DPR itu dimana Anggota DPR itu Dalam kelembagaan Setara dengan presiden Ya masa kamarnya begini Tetapi bukan itu Yang paling utama Yang paling utama itu Keamanan Kenyamanan Dan bagaimana Kondisi ruangan sekarang Tapi ketika bicara Amanan dan nyamanan Waktu itu juga sempat Berkembang Pak Bahwa katanya Gedung Nusantara 1 ini Sudah miring Sebelah ini katanya Pernah melakukan survei Dari Kementerian Dan ini apakah memang Benar Pak Saya rasa Dari saya DPR Tidak pernah ada Mengatakan miring Tapi ada pihak-pihak Tertentu di luar Memperkeruh suasana Disitu saya dilantik Hari ini Menjadi ketua BWRT Besok itu keluar itu Isu Isu gambar Melalui WA Gedung miring Bahkan sampai ke Jerman Mereka bikin Itu tidak benar Tetapi Beberapa kali Gedung ini Apalagi Sudah gempa Di Sukabumi Kalau tidak salah Itu langsung Kita minta Agar Dipereksa Gedung Disuntik Beberapa Pilar di sini Sudah disuntik Kalau tidak salah Dari lantai 6 Sampai lantai 22 Makanya Di gedung itu juga Tahun 2011 Sudah dibuat Kalau naik ke atas Agar Mengurangi beban Dan mengurangi Membawa tamu Makanya sekarang Kalau kita rapatkan Masih pakai Buku Pakai map Ini yang kita Bikin ke depan ini Untuk parlemen modern Kalau bisa Tidak pakai buku Dicetak Buang duit Semua nanti Kita minta Itu Bahan-bahan Rapat dengan mitra itu Bisa di email Melalui Anggota-anggota Tidak menjadi Beban Inilah Termasuk Salah satu Penataan Tetapi Kalau penataan Gedung ini Saya rasa Itu adalah Kebutuhan Yang sangat Mendasar Apakah memang Penataan gedung Apakah memang Ada fasilitas Fasilitas lain Yang akan dibangun Di gedung DPR ini Fasilitas yang layak Saya sudah bilang Pak Wakib ini Pejabat negara Makanya Kalau orang yang Mengkritisi Seperti LSM itu Saya bawa ke atas Dilihat Bagaimana gedung DPR ini Bukan Menjadi Membingungkan Masyarakat Selama ini kan Diputar balikkan Seolah-olah Yang membangun Gedung itu Anggota DPR Yang membangun itu Adalah Pemerintah Melalui Kesetjenannya Dan hitung-hitungannya itu Lagi kita tunggu sekarang Dari Kementerian PUPR Maka Saya mengajak KPK Kejaksaan Kepolisian Alesen Mari Memantau Pembangunan Gedung itu Dan bila Selalu Memantau Kegiatan Kesetjenan Di sini Berarti akan ada Keterbukaan Anggaran Keterbukaan Anggaran Saya rasa Di DPR ini Semuanya Terbuka Di dunia Manapun Boleh ditunjukkan Ke saya Ada enggak Gedung DPR Di luar negeri Sebebas ini Ada Bazar Orang bisa Masuk Semuanya Bisa Masuk Saya Ajar ke Malaysia Untuk Masuk Ke kantor DPR Mungkin Saya Dibawa Ke ruang Isolasi Tiga kali Dulu Bawa Hapi Bawa Apa Dipereksa Coba Kalau sekarang Apa yang Dipereksa Keamanan Yang ada Sekarang Ini juga Pengamanan Ini Akan kita Ganti Selama ini Kan Sistem Outsourcing Entah Dari mana Dasarnya Ini dulu Dibikin Outsourcing Sehingga Kualitasnya Begini Dalam Tujuan Kita Kedepan Ini Akan Kita Kerjasama Dari Kumpulisi Untuk Pengamanan DPR Ini Begitu Kira-kira Kira-kira Anggaran Berapa Kira-kira Anggaran Akan Digunakan Untuk Pembangunan Penataan Kawasan Parlemen Itu Multi Nanti Kita akan Lanjutkan Di sesi Yang selanjutnya Kita akan Membahas Lebih Dalam Lagi Tentang Penataan Kawasan Kompleks Parlemen DPR RI Mengenai Anggaran Dan lain-lain Serangkaian Peristiwa Penting Setiap Hari Di Indonesia Kami Hadirkan Di Layar Kaca Anda Untuk Memberikan Berita Sosial Politik Ekonomi Dan Budaya Kembali Bersama kami Dalam acara Yang selalu Memberikan Inspirasi Maupun Wawasan Baru Setiap Harinya Kedapan Penyimpangan Yang dilakukan KPK Dalam Proses Penindakan Kasus Korupsi Bukan 9.15.30 Waktu Indonesia Barat hanya di TPR Parlemen. Ya, kembali lagi bersama saya dalam program aspirasi. Tadi kita sudah sedikit membahas tentang bagaimana urgensi dari penataan kawasan Parlemen. Pak Anton juga menyampaikan bahwa ini sudah over capacity, tidak layak, butuh keamanan yang memang ditingkatkan. Nah, kita akan selanjutnya akan membahas tentang terkait dengan anggaran, Pak. Banyak juga yang menyoroti bahwa katanya anggaran ini besar, yang untuk digunakan terkait dengan penataan kawasan Parlemen. Ini bisa dijelaskan nggak, Pak, penggunaan anggaran ini? Ini kesalahpahaman di luar. Tidak boleh kita membohongi masyarakat, apalagi kita wakil rakyat. Yang membangun ini bukan anggota DPR, yang membangun ini pemerintah dan anggarannya dari pemerintah. Sekarang tim untuk mensurvey sudah dibentuk oleh Departemen PUPR, Kementerian PUPR. Dan sekarang kita lagi menunggu hitung-hitungan biaya berapa dari mereka. Ini kan sistem multi-years. Dan ini sebenarnya kesalahan di sini. Sebenarnya ini kewajiban kesekjenan yang menerangkan ke masyarakat. Karena mereka pemerintah, mewakili pemerintah. Tetapi di sini saya selaku Ketua BWT, anggaran yang tersedia untuk tahun 2018 itu untuk gedung DPR, kalau nggak salah 320 miliar sekian, untuk alun-alun demokrasi 280 sekian. Jadi lengkap anggarannya itu 601 miliar rupiah. Anggaran DPR tidak tambah. Walaupun dikatakan di luar tambah, itu tambah karena anggaran DPR. Dan juga harga-harga nilai-nilai indeks hotel, perjalanan, dan juga kurs dolar. Jadi semua itu kita lakukan dengan transparan. Demikian juga pelanggapan membangun gedung ini. Kita surati pimpinan DPR, surati menteri, ke menteri keuangan, ke BAPNAS, ke BPR, dan semua dihubungi. Bayangkan baru bisa dikata, baru putus. Jadi kalau ada mengatakan anggarannya itu tidak transparan, saya rasalah anggaran di DPR inilah anggaran yang paling transparan. Menentukan anggaran juga rapat terbuka. Kalau di Departemen, menentukan anggaran, hanya kepala biro, perencanaan, dengan dirjen. Berarti masyarakat bisa mengakses ini Pak nantinya Pak? Bisa mengakses tentang penggunaan anggaran dari penataan. Bisa diakses. Makanya saya katakan beberapa kali, dalam pembangunan gedung ini nanti, kita panggil, biar diawasi KPK, Kejaksaan, Polisi, dan LSM-LSM, NGO-NGO. Karena selama ini kan, seolah-olah anggota DPR yang membeli kasur, anggota DPR yang memperbaiki rumah, ini kesekjenan semua yang mengerjakan. Inilah yang saya coba, saya perbaharui sistem dan merepabilisasi sistem-sistem yang ada sekarang. Harus terbuka. Karena belakangan ini banyak keluhan. Ada yang mendapat penunjukan itu kepada seorang sekian puluh. Karena kami kan anggota DPR, tidak konsentrasi mengawasi pekerjaan di sini. Dan sekali lagi saya katakan, mensosialisasikan ini kemasyarakat, sebenarnya wajib DPR. Seperti yang gara-gara ini saya wasi. Saya wasi. Tidak boleh semena-mena memakai uang negara. Tidak boleh memikirkan kepentingan pribadi-pribadi ataupun kelompok. Pak, tadi Pak di awal menjelaskan terkait dengan alun-alun demokrasi ini, Pak. Bagaimana masyarakat bisa menyampaikan aspirasi ini dengan baik, tidak mengganggu kenyamanan atau kemacetan yang lain. Ini bisa dijelaskan sebenarnya apa tujuan dari alun-alun demokrasi ini, Pak. Karena anggaran juga besar di situ, Pak. Saya rasa anggaran saya katakan tadi 280 miliar, itu kan kebutuhan untuk masyarakat. Anggaran di departemen lain saja, untuk sapi bisa 1 triliun untuk membantu masyarakat. Jadi saya rasa ini semua, jangan sampai salah persepsi, bukan DPR yang membangun. Yang membangun itu adalah pemerintah. Kenapa alun-alun demokrasi itu dibutuhkan? Seperti sekarang, demo sudah macet Jalan Gatot-Subroto. Kalau ke depan ini, ada yang demo masuk ke dalam. Ruangan apa? Ada lapangannya. Muat sampai 20 ribu orang. Kenderaannya juga masuk ke dalam. Dan kita fasilitasi. Fasilitasi apa? WC, juara kamar WC, dan lain-lainnya. Kita hargai orang menyampaikan aspirasinya. Karena menyampaikan aspirasi itu adalah hak tiap masyarakat dan diatur dalam undang-undang. Lihat di luar negeri, lihat di London sana. Kalau kita ke luar negeri, ke ruang kantor DPR, mana bisa sebebas sini? Maka ini kita roba. Demikian juga, kita buka juga sekarang pelayanan satu atap di Kesejenan. Kalau ada keluhan dari anggota, rumahnya tidak bagus, sapapnya tidak ada, kamar-kamar ruangannya rusak, itu cepat kita layani melalui pelayanan satu atap. Berarti penataan kawasan parlemen ini bukan hanya fasilitas dan gedung ya Pak? Berarti SDM dan kinerja dari Kesejenan baik semua anggota DPR ini tidak? Selaku saya, Ketua BWRT, itu harus kita perbaiki. Maupun parkir, ya. Maupun masa ada ruang DPR, ada yang duduk-duduk, ya. Ada yang malas-malas, itu tidak boleh. Itu mendidik tidak bagus. Nah, ini harus kita tata sebaik mungkin, ya. Permukset SDM itu, Pak? Nah, dua minggu, tiga minggu lalu saya ke Jerman. Tahu nggak ruang DPR di Jerman? Anggota DPR-nya itu di rumah. Yang kerja itu Kesejenan. Kalau udah ada kerjaan, itu anggota DPR dijemput. Nah, Kesejenannya itu mumpuni, mampu. Nah, ini yang kita tingkatkan di sini. Ya, seperti mensosialisasikan ini harus Kesejenan. Bukan anggota DPR, ya nggak? Nah, ini yang kita rubah. Tahap demi tahap. Jadi, saya rasa pembangunan gedung ini adalah kebutuhan yang sangat mendasar sekali. Berani saya mempertanggungjawabkan apa saya katakan. Kalau mereka-mereka yang tidak puas, silakan. Mari kita lihat gedungnya ke atas. Mungkin dulu ikut ke Mahkamah Konstitusi, ikut ke BPK. Bagaimana ruangan-ruangan kerja mereka di sana. Berarti diakini bahwa nanti penataan kawasan parlemen ini akan lebih membuat nyaman masyarakat itu untuk menyampaikan aspirasi kepada wakil-wakil sendiri? Ya, bagus. Dan kita usahakan juga gedung DPR ini menjadi ikon. Makanya seperti di Jerman, di Berlin. Satu tahun masyarakat datang atau turis datang ke situ 3,8 juta. Masyarakat bisa mendengar lagu-lagu kebangsaan orang itu, masyarakat bisa membaca, melihat bagaimana perjuangan-perjuangan Nazi atau Jerman dulu, bagaimana Jerman itu didirikan. Ini perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat. Demikian juga dengan perpustakaan mereka dan lain sebagainya. Itu yang harus kita tata. Jangan langsung menganggap negatif seluruh apa yang dibuat masyarakat. Apa yang dilakukan di DPR ini. Baik, sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya, kita akan menonton secara langsung apa sebenarnya harapan dari masyarakat terkait dengan penataan kawasan parlemen. Agar memang benar-benar parlemen ini menjadi rumah bagi rakyatnya untuk menyampaikan aspirasi kepada wakilnya sendiri. Sejauh penganggaran di pemerintah memenuhi, menurut saya tidak ada masalah ya. Karena itu juga untuk kebaikan DPR juga dan kebaikan untuk masyarakat juga. Supaya mereka kalau menyampaikan aspirasi tidak harus menutup jalan misalnya di depan gitu kan. Tapi cukup di alun-alun itu saja. Mereka berorasi misalnya atau bertemu dengan wakil rakyatnya seperti itu. Jadi tidak harus menghalangi masyarakat yang lain memakai jalan di depan DPR. Ruangan di DPR sebenarnya tidak semegah yang dibayangkan oleh masyarakat ya. Karena misalnya kalau ruangan anggota saja misalnya itu terlalu kecil sebenarnya untuk jumlah staff mereka yang sekarang sudah banyak. Dan belum lagi kalau mereka harus menerima konstituen seperti itu. Kalau penataan kawasan saya pikir sangat penting. Karena kapasitas yang sekarang ini sudah tidak memadai. Kalau menurut saya ya, seorang anggota DPR yang mempunyai ruangan cuma 4x6, enggak ada kamar kecil di dalam. Nah itu buat saya kurang menghargai anggota Dewan. Di mana dia adalah wakil rakyat. Satu. Yang kedua, staff daripada anggota itu kan banyak juga. Ada 3-4 orang. Jadi kadang-kadang di satu ruangan DPR itu ya berjubel gitu kan. Belum lagi kalau dia dapat tamu. Ya disini kan luas sekali ya. Maksudnya lokasi sini di komplek parlement ini paling luas. Saya rasa banyak lokasi yang untuk penataan, untuk misalnya ada orang mengawarkan operasi, mau demo apa itu ada tempatnya sendiri. Jadi enggak mengganggu perjalanan umum gitu. Itu bagus. Saya setuju itu. Masih banyak disini sebenarnya ruang-ruang yang kosong, yang untuk apa tuh? Untuk bikin itu maksudnya mungkin... Alunan demokrasi. Iya, alunan demokrasi itu. Saya setuju itu. Ya menurut saya sih perlu-perlu aja. Soalnya kan memfasilitasi para demonstran yang ingin berorasi lah. Apalah, ya kan, biar aman tertib gini. Disini udah macet ditambah demokrasi, pendemo. Jadi kan enggak enak dilihat. Kalau untuk kebaikan, misalnya tata ruangnya lebih bagus. Saya sih liatnya ada tamannya. Tamannya itu kayak berantakan gitu. Kayak bukan di taman sih. Kalau kita lihat kan misalnya taman yang ada di DKI kan udah bagus tuh penataannya. Jadi banyak bunga, ada tempat untuk istirahat. Kalau disini kan enggak ada tempat duduk. Misalnya kita mau neduh atau apa, enggak ada. Terus tempat parkirnya juga kayaknya perlu diperluas juga. Sama kalau misalnya ada demo atau apa, biar tidak mengganggu jalan di luar, itu bisa ada diperbesar kali ya masuknya. Dibuat alun-alun demokrasi juga boleh. Khususnya untuk alun-alun, kayaknya enggak perlu kasih alun-alun sih kalau menurut saya. Saya yang tidak perlulah, bahaya. Kalau misalnya dia masuk ke sini, bahaya kan. Ini kan kawasan orang kerja juga kan di sini. Kalau dia udah masuk ke kawasan, suruh duduk di alun-alun demokrasi, bahaya jatuhnya. Udah kan ini jantungnya vital. Kita enggak tahu siapa yang demo. Bisa jadi itu teroris. Kita enggak tahu siapapun itu. Habis ada yang bisa nanggung. Kalau bukan teroris yang hadir di demo itu kan, tidak tahu. Ya, kita kembali lagi membicarakan tentang penataan kawasan parlemen. Tadi kita telah menyaksikan bersama-sama bagaimana sebenarnya harapan dari masyarakat, baik pegawai maupun masyarakat umum tentang bagaimana nanti penataan kawasan parlemen yang lebih baik. Bagaimana nanti agar menyampaikan aspirasi, itu juga lebih baik. Dan didengar langsung oleh wakil rakyatnya. Pak, tadi kita sudah secara bersama-sama menyaksikan, Pak. Terkait dengan komentar-komentar dari masyarakat, baik pegawai maupun masyarakat umum. Ini bagaimana tanggapan, Bapak? Terkait dengan tadi, memang banyak yang menyambut positif. Bahwa sebenarnya penataan kawasan parlemen ini diperlukan agar tidak merugikan masyarakat yang lain secara lebih besar. Sesudah kita sosialisasikan ke masyarakat secara transparan, yang selama ini kan pembusukan seolah-olah yang membelanjakan, membangun itu anggota DPR, bahkan membangun, memperbaiki rumah-rumah, membeli kasur itu anggota DPR. Setelah saya sosialisasikan ke masyarakat, saya mendapat SMS itu ratusan, bahkan hampir ribuan, mereka tidak menyangka kantor DPR itu, ruangan DPR itu masih sedemikian kecilnya. Jujur saja, kamar esalon 3 di Sekjenan, apalagi esalon 2, kepala biru, itu tiga kali kamar anggota DPR. Coba, wajar enggak itu? Nah, tetapi itu tidak bermasalahan. Yang paling menjadi masalah adalah keamanan dan kenyamanannya. Keamanan terutama. Seperti saya, saya hindari untuk naik ke ruangan saya. Saya sekarang lebih banyak di BWRT. Kalau dulu sebelum saya di situ, saya lebih banyak kerja di ruang komisi, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. sampai sedemikian langkah kita ambil. Kalau masih ada orang berteriak katanya untuk poya-poya memboroskan uang, ini kan kewajiban pemerintah memberikan fasilitas yang layak bagi kita. Alun-alun demokrasi itu nanti akan bermanfaat, dan akan menjadi contoh bagi masyarakat, maupun masyarakat di luar negeri bagaimana penataan berdemokrasi di Indonesia di ruang parlemen. Ruangan ini juga, kawasan ini akan kita tata. Yang paling perlu ditata adalah kesegjenan. Bagaimana kinerjanya, bagaimana mengelola anggaran. Karena di kesegjenan ini, ada 14 tahun, duduk di meja itu, mulai masuk PNS, dia di situ terus. Ada di satu tempat, 10 tahun, dia di situ terus. Jadi tidak bisa membawa DPR ini menjadi parlemen modern. Bukan hanya DPR yang membuat DPR itu parlemen modern. Termasuk juga kesegjenan. Seperti di luar negeri. Seperti saya, kalau ke luar negeri, kunjungan kerja. Di samping, ketemu dengan anggota DPR, ketemu juga dengan kesegjenan. Kesegjenannya itu mampu menerangkan kepada kita kinerja dan target kerja dari anggota DPR. tetapi dalam hal-hal yang prinsip, anggota DPR itu baru mengambil keputusan. Tadi juga ada yang fokus terhadap bagaimana ternyata masyarakat saat ini menyampaikan aspirasinya ini belum nyaman. Tadi Bapak juga mengatakan bahwa Bapak sendiri pun tidak percaya diri mengajak konstituen Bapak untuk melihat ruangan kerja sendiri. Nah ini pasti akan terjadi dengan anggota-anggota DPR lain apa memang seperti itu Pak? Kita kan sudah dibatasi sudah dihimbau membatasi membawa tamu ke atas termasuk membawa bahan hasil-hasil rapat karena sudah over capacity kalau tidak salah 200 sekian kilogram per meter square itu berapa belas tahun yang lalu. Jadi saya bukan tidak percaya diri tetapi saya terganggu kekonstituen saya terganggu bekerja dengan kondisi sedemikian rupa di keamanan maupun kenyamanan oleh karena itu ini menjadi kebutuhan yang sangat mendasar sekali begitu kira-kira. Berarti Bapak juga menginginkan adanya perubahan tadi Bapak menginginkan ada perubahan di kinerja kesegjenan sendiri. Kesegjenan maupun DPR akan menangkatkan kinerjanya kalau dia bisa bekerja nyaman kalau ada ibaratnya pimpinan yang mengatakan atau ketua MPR mengatakan tidak setuju karena kamarnya itu sudah nyaman kamarnya berapa ratus meter kita anggota ini gimana mau nyaman WC kita saja di luar itu kalau mau ke kamar mandi harus ngantri iya enggak tapi mereka-mereka yang keberatan itu kalau kita ajak ke ruangan enggak mau melihat seperti ini nanti saya akan melihat ruangan komisi 7 masih layak enggak saya sudah pereksa semua ruangan-ruangan komisi ini juga sangat tidak layak dan perlu diperbaiki diperindah sehingga mereka juga rapat dengan nyaman ini termasuk tugas saya tahapan ini akan dimulai tahun kapan nih Pak tahapan usul pembangunan apakah memang nanti akan melibatkan masyarakat juga Pak saya sudah mulai seperti ruangan komisi 5 karena kebenaran saya di komisi 5 saya perbanyak saya suruh bagusin di tata berikutnya nanti komisi 2 komisi 4 dan mulai bulan depan bulan Desember setiap ruangan mendapatkan video itu 3 unit 1 ruangan 2 untuk dilihat mitra kerja dan anggota 1 untuk dilihat oleh impinan melapat itu untuk semua komisi untuk tahun anggaran untuk pekerjaan bulan 11 ini tapi ini Pak rencana terkait dengan penataan kawasan parlemen ini Pak apakah BRT sendiri atau DPR sendiri akan melibatkan langsung Pak masyarakat menerima masukan RDP atau dari toko-toko masyarakat terkait dengan penataan kawasan parlemen jelas kita terbuka akan kita terima tidak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi sekarang semua harus transparan saya katakan sekali lagi memutuskan anggaran di DPR inilah yang paling transparan terbuka saya katakan lagi kalau di Departemen anggaran sekian ratus miliar hanya Kepala Biro Ahmad Dirjen Biro Perencanaan menentukan ini kalau di sini terbuka ditonton masyarakat diliput oleh masyarakat ataupun media tetapi inilah yang mau kita tata bagaimana perparkiran bagaimana sirkulasi kenderaan bagaimana orang nongkrong jangan seenaknya saja bagaimana orang tidak ada kepentingannya bisa masuk ke DPR ada orang sekarang datang ke DPR ini hanya mencari sesuatu dia berlagak sebagai apa dia seolah-olah menjadi wartawan itu banyak itu saya pantau semua saya pantau semua dan keamanannya juga yang tidak memadih setiap saya lewat saya catat semua tidak mungkin dengan kondisi ini kita akan mencapai parlemen yang modern itu sangat susah terakhir Pak mungkin harapan Bapak nih Pak dari bagaimana kita berkoordinasi dengan baik pemerintah maupun masyarakat agar memang benar penataan kawasan parlemen ini benar-benar sesuai yang diharapkan oleh masyarakat ini sendiri Pak agar menuju yang tadi Bapak bilang adalah parlemen yang modern saya mau bagaimana kawasan parlemen ini menjadi ikon sehingga sekarang kan mulai orang berduin-duin datang terutama bagi mereka generasi-generasi muda kita ya kita akan berikan kepada mereka wawasan yang membangun rasa kebangsaan wawasan yang membangun kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dan kebanggaan berbuat sesuatu yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara oke baik Anton terima kasih kita Mirsa itulah diskusi kita tentang bagaimana penataan kawasan parlemen kita tahu bahwa sebenarnya penataan kawasan parlemen ini sudah sangat dibutuhkan agar memang masyarakat ini nanti akan nyaman untuk menyampaikan aspirasi dari pembicaraan kita juga ketua BWRT ini menginginkan bahwa nantinya kawasan parlemen ini menjadi ikon yang membanggakan bagi warga negara agar kita nantinya DPR RI menuju parlemen yang lebih modern ya demikian pemirsa episode tentang penataan kawasan parlemen kita akan berjumpa lagi dalam episode episode selanjutnya saya Hilman Hidayat dan tim TVR parlemen terima kasih sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati